Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, di video kali ini saya akan mereview sebuah impact drill atau hammer drill tapi ini 12 volt ya, M12 produk dari Milwaukee kemarin-kemarin kita sudah banyak membahas produk-produk generic yang berharga murah jadi ini saya selingi dulu dengan produk premium nanti mungkin besok juga saya akan mereview untuk meter saw cordless produk D-Walt ini yang 7 inch kemudian nanti kita akan selingi lagi dengan produk-produk yang generic Milwaukee seperti biasa dalam membuat impact drill itu biasanya berpasangan dalam penjualan paketnya untuk yang M12 ini berpasangan dengan impact driver ini tipe 2504 kemudian impact drivernya aduh lupa guys ya tapi impact driver itu sudah pernah saya review kira-kira 4 bulan yang lalu kemudian kalau di atasnya ini tentu langsung M18 seperti ini jadi ini kakaknya 18 volt ini adiknya 12 volt sering disebut M18 dan M12 ini juga berpasangan dengan yang impact driver ini jadi selalu berpasangan oke guys kita akan langsung untuk mereview dan menguji performa dari milwaukee 2504 impact drill 12 volt atau M12 jadi ini milik subscriber ya kemudian mas Faris ini membelinya dalam bentuk unit only jadi hanya seperti ini mas Faris itu membeli dua unit yang satu impact drill yang satu mini cut off mantul lagi guys ini saya diminta untuk mereview sebelum unit ini dikirim ke yang mesan ke mas Faris disuruh merawanin di abang-abangan channel ini nanti untuk ini kita kasih selang waktu mungkin 4 hari atau 5 hari ke depan kalau bit quality ya nggak komplain lah produk premium ya ada bed clipnya kita akan pasang dulu untuk baterainya kemudian trigger reversible karet terbungkus di grip sampai ke belakang ini sudah brushless speed 1 speed 2 untuk pengaturannya kemudian ini pengaturan torsinya juga sangat ringan ringan tapi solid dari 1 sampai dengan 16 kemudian pengeboran pada besi kayu dan hammer untuk ke beton ataupun tembok indikator baterai sudah ya semuanya terlihat sempurna jos nanti kita akan praktekan ya ini salah satu perbedaan yang tidak ada di power tools manapun kayaknya untuk RPMnya juga sangat smooth dan mengikuti pengaturan torsi misalnya ini torsi 1 walaupun saya menekannya maksimal untuk trigger kemudian kalau kita naikkan torsinya misalnya ke 16 lebih cepat ya jadi soft startnya lebih pendek kalau untuk yang torsi 1 lebih panjang sehingga lebih memudahkan pada saat penyekrupan nanti kita akan uji dan fitur yang semacam ini rasanya tidak ada di merek premium manapun tolong koreksi saya guys ya barangkali saya salah kayaknya sih tidak ada di merek yang lain tapi kalau untuk pengaturan ke drilling besi kayu maupun tembok ini galak jos gandos beratnya 1,2 kilo dengan baterai 2 ampere hour kita coba untuk speed 1 ya maksimalnya 370 speed 2 1400 ini kalau bor bertorsi besar kayak gini guys bunyinya ceklok ceklok saya sering ditanya sama anda kalau anda habis beli bor bang kok bunyinya kasar cetak 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 enggak merek cina merek apa merek apa menengah kayak premium kayak sama ini bukan rusak ini tanda-tanda bor cordless yang bertorsi besar mode mode drilling speed 2 ini 12 mili ya kita akan coba dengan mata bor yang lebih berat ini self drilling bor kipas 20 mili masih menggunakan speed 2 mode drilling mati tapi kita enggak perlu melepas baterai langsung tekan lagi jalan lagi coba lagi lancar ya menggunakan speed 2 mode drilling mati lanjut lagi mati lanjut lagi perbedaan cordless drill atau impact drill produk milwaukee dengan kompetitornya apalagi ini 12 volt bukan m18 tapi 12 volt milwaukee untuk 12 volt nya saja dilengkapi dengan fitur soft start pada penyekrupan kalau kita lihat ini untuk torsi 1 atau torsi 2 speed 1 itu smooth nya kayak gini untuk start di mata obeng padahal saya dari awal untuk penekanan triggernya itu langsung maksimal lihat untuk triggernya fitur ini ada pada milwaukee m12 impact drill dan hammer drill baik yang biasa atau yang one key one key lebih canggih lagi karena kita mempunyai 3 preset memory yang kita bisa setel sehingga hammer drill produk milwaukee untuk m18 one key ini mempunyai 6 pengaturan fitur 6 preset kenapa karena pada posisi speed 1 ada 3 preset kita bisa simpan kemudian posisi speed 2 juga kita punya 3 preset jadi ada 6 pengaturan yang kita bisa program dengan menggunakan tab atau handphone yang kita punya smartphone kemudian kita tinggal panggil setelah tersimpan kita tinggal panggil lewat memori yang ada pada milwaukee one key m18 ini kembali ke m12 fitur ini sangat berguna khususnya bagi pemula banyak banget teman-teman yang minta saya ajarin caranya krup andaikan trigger ini kita pencet langsung lari langsung running dengan kecepatan yang tinggi 500 rpm pada speed 1 atau 1400 rpm pada speed 2 tentu akan menyusahkan kita pada saat awal penyakrupan tapi dengan fitur seperti ini speed 1 mode 1 untuk torsinya ini akan smooth anda bisa lihat untuk triggernya saya tekannya langsung maksimal nah dia langsung stop dia tidak coupling untuk gearboxnya padahal saya masih menekan trigger ini yang namanya fitur auto stop pada milwaukee baru saya lepas triggernya ini saya tarik pun dia mati kemudian kita bisa lepas triggernya milwaukee menamakan fitur ini sebagai fitur auto shut off pada screw tidak hanya pada torsi 1 ataupun torsi yang rendah semakin tinggi torsi yang kita setel misalnya kita ke torsi 6 smoothnya akan berkurang kemudian speednya juga akan bertambah dibanding kita menggunakan dengan torsi 1 jadi benar-benar variable speed sementara pada cordless drill atau impact drill lain tidak ada fitur auto shut off tidak ada fitur soft start pada saat mode screw kita aktifkan disinilah guys yang membuat saya jatuh cinta dengan si abang ini milwaukee sampai nama channel saya itu abang-abangan abang itu bahasa jawanya merah guys merah memang saya suka power tool berwarna merah kalau misalnya dirasa ini kurang masuk kita bisa naikkan misalnya ke torsi 4 atau torsi 5 misalnya kita akan coba untuk penyekrupan lagi ini adalah skrup panjang 8 cm masih dengan speed 1 torsi 5 maaf ya guys ada suara hewan peliharaan di samping saya tetangga ya gak apa-apa ya sama-sama ciptaan Tuhan kita harus hormati kita coba ya saya langsung menekan triggernya maksimal auto shut off langsung aktif ya dia lebih masuk karena menggunakan torsi 5 dan pada saat sudah masuk auto shut off aktif ini saya masih menekan trigger kita lepas bang bagaimana kalau kita menggunakan speed 2 oke kita coba speed 2 masih misalnya ini torsi 1 kita akan tekan triggernya sama smooth juga tapi kalau kita pindahkan ke mode drilling besi kayu ya drilling besi kayu ataupun mode hammer dengan speed 2 ini akan langsung menghentak langsung responsif jadi memang untuk kontrol modulnya ini canggih untuk RPM di setiap pengaturan torsi ini berbeda kemudian tingkat kelembutan untuk penekanan trigger ini juga berbeda dari setiap tingkatan pengaturan torsi ini hanya ada pada Milwaukee kita akan coba untuk speed 2 menggunakan torsi 4 ya kita coba torsi 4 speed 2 saya langsung menekan triggernya juga maksimal loh kebalik saya kita akan coba untuk torsi 4 langsung speed 2 dan saya akan menekan triggernya secara maksimal nanti Anda perhatikan jari tangan kanan saya ini Bismillahirrahmanirrahim auto auto shut off berfungsi atau aktif tidak kuat karena menggunakan torsi 4 kita akan naikkan ke torsi 6 kita lepas triggernya 6 dulu kita coba atau kekuat torsi 6 tidak mau kita akan coba lagi langsung di 14 torsi 14 oke pas torsi 14 skrup ini berhenti kemudian saya akan lepas triggernya modeling speed 1 satu lagi ini speed 1 jadi memang agak lama tapi untuk mata bornya nanti lebih awet kita kan gak buru-buru tapi barangkali Anda ingin melihat bagaimana sih kalau menggunakan speed 2 kita coba ya sekali lagi itu bedanya dengan speed 2 tapi ya siap-siap Anda lebih boros untuk mata bornya oke oke guys tadi kita sudah mereview dan menguji performa dari impact drill M12 produk Milwaukee ini kita mengujinya pada tembok ya tembok rumah saya memang saya sedang membuat sebuah saluran saluran air kemudian untuk besi gak ada masalah untuk kayu apalagi ya walaupun voltasenya di 12 volt tetapi memang ini adalah produk premium sehingga untuk performanya juga luar biasa kalau tenaga feel yang saya rasakan hampir menyerupai dengan model-model Nagawa 20 volt yang seperti ini secara performanya walaupun ini 12 volt tapi hampir menyamai dari performa apa hammer drill yang 20 volt yang produk China tentu ini segmented ya artinya M12 Milwaukee ini mungkin lebih cocok digunakan untuk woodworking kemudian untuk hobi ya di rumah yang ringan-ringan cocok walaupun memang sebenarnya untuk berat juga bisa tetapi untuk pekerjaan yang lebih berat saya sarankan menggunakan Milwaukee yang M18 walaupun ini juga mempunyai cak besi yang 13 mili kalau fitur sebenarnya hampir menyamai antara tipe impact drill yang M12 ini dengan yang 2804 yang non non one key yang bukan one key ini fiturnya sama untuk pengaturan torsi smoothnya triggernya sama bahwa untuk torsi 1 lebih smooth sehingga lebih memudahkan dalam penyakrupan khususnya para pemula oh guys demikian video review impact drill Milwaukee M12 semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like share dan komen agar channel ini berkembang terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh